Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur film Dubu Xiaoyau mulai dari episode 128 sampai 130. Untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, alangkah lebih baiknya untuk menonton terlebih dahulu agar kalian paham alur ceritanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ketika Ye Yun telah berhasil menghancurkan makam gaisar pedang, ia sempat terpental hebat yang membuatnya sedikit kesakitan. Makam itu meledak dan mengeluarkan pecahan pedang yang bisa mereka serak untuk meningkatkan rana spiritual ke level maksimal. Melihat itu, semua nampak suka dan menggoyang-goyang tubuh Ye Yu sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu, Guru Kin memerintahkan semua untuk segera menyerap pecahan itu untuk meningkatkan kultivasi masing-masing. Sedangkan Ye Yun mengisi kembali cakranya terlebih dahulu. Setelah selesai, ia turut menyerap beberapa pecahan pedang tersebut. Di alam kultivasinya, nampak tiga buah pedang yang juga muncul kaisar pedang tengah memperaktikan teknik yang ia miliki. Setelah Ye Yun paham, ia mengambil salah satu pedang dan kemudian kedua pedang lainnya menyerang Ye Yun saat itu juga. Ye Yun berusaha menangkis dengan teknik bela diri yang kaisar pedang perlihatkan tadi. Sedangkan di luar makam kuno nampak para petinggi pavilium tengah berusaha membuka makam kaisar kuno. Namun, percobaan yang kesekian kali ini tetap saja gagal hingga dekan memutuskan untuk melakukan pengorbanan darah untuk membuka kembali makam kuno. Karena memang tak ada cara lain lagi. Sebenarnya, semua petinggi menolak tindakan dekan. Namun, dekan berkata, nyawa yang harus dibayar setara dengan nyawa seluruh murid yang terkurung di dalam sana. Jadi, masa depan pavilium akan tetap bisa berjalan walaupun tak ada kehadiran sosok dirinya. Mendengar jawaban itu, Tuan He memutuskan untuk dia saja yang melakukan pengorbanan darah. Setelah melakukan perundingan, mereka setuju jika Tuan He bersedia mengorbankan nyawanya. Setelah mereka semua selesai melakukan kultifasi tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Itu adalah pintu keluar dari makam kaisar kuno. Guru Kin angkat bicara bahwa mereka semua keluarlah terlebih dahulu. Dirinya harus menyelamatkan Wang Meng. Walaupun yang lainnya merasa tak setuju, namun Wang Meng layak untuk dimakamkan dengan benar. Apapun alasannya, mereka harus menyampaikan kepada keluarganya terkait meninggalnya Wang Meng. Mau tak mau semua menuruti perkataan Guru Kin. Peng hendak keluar terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, Ye Yun memotong bahwa biarlah Nona Ning keluar lebih dulu. Peng yang kepalang malu pada akhirnya memberi jalan untuk Nona Ning keluar dari sana. Tak lama berselang, Kin Potian angkat bicara. Dia berkata kepada Ye Yun, biarkan yang lain keluar lebih dulu dan mereka berdua yang terakhir. Sebelum keluar, Nona Ning mengucapkan banyak sekali terima kasih terhadap Ye Yun karena telah melindunginya selama ini. Sebagai balas budi, ketika mereka telah keluar dari sini, Nona Ning berkata, kapanpun Ye Yun butuh bantuan keluarganing, selalu terbuka untuk dirinya. Jika Ye Yun datang ke rumahnya, maka carilah Nona Ning. Mendengar itu, Ye Yun mengiakan dan banyak berterima kasih. Sedangkan di luar makam kuno, terlihat Tuan He tengah bersiap untuk pengorbanan darah. Ia sudah membulatkan tekat atas segala resiko dan hal buruk yang akan terjadi pada dirinya. Terlebih lagi, Tuan He merupakan guru mereka. Setelahnya, Dekan dan kedua guru lain mulai menekan Tuan He di sana menggunakan kekuatan spiritual. Nampak Tuan He begitu tersiksa dengan hal itu, ia berusaha menahan sakit itu sekuat yang ia bisa demi menyelamatkan para murid Aula Yin Yang. Namun yang terjadi setelahnya, kolam api kembali menyala dan muncul portal dari makam kuno. Dan keluarlah sebuah murid yang tadi masuk ke dalam sana. Melihat kejadian itu, Dekan segera memerintahkan yang lain untuk menghentikan pengorbanan darah. Tuan He pun jatuh dengan kondisi tubuh sangat lemah tak berdaya. Dekan memerintahkan untuk memberi Tuan He pil pemulih roh. Lalu Dekan memberi mantra kepada tubuh Tuan He. Mereka yang selamat mengaku telah berhasil melalui ujian gaisar kuno juga mendapatkan 108 fragment pedang. Tapi Wang Meng meninggal di dalam sana. Tuan He angkat bicara bahwa makam kuno sangat berbahaya. Tidak mungkin tidak memakan korban jiwa. Nonan Ning juga berkata ini semua berkat kerja keras Guru Kin juga Ye Yu. Sedangkan di dalam nampak Ye Yu juga potian tengah menunggu Guru Kin muncul kembali. Tak lama berselang, Guru Kin berlari dari salah satu sudut dan memerintahkan Kin untuk jangan mendekat. Keadaan makam kuno saat ini tak terkendali. Semua sisinya mulai runtuh dan menjatuhkan puing-puing bebatuan. Ye Yu yang sadar memilih menyelamatkan mereka berdua terlebih dahulu. Beruntung Kin potian juga Guru Kin terhindar dari batu yang hampir saja menimpa mereka. Berkat bantuan dari Ye Yu. Karena suasana yang sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan lebih lama di sana, mereka segera berlari menuju portal untuk keluar dari makam kuno. Terlihat portal yang perlahan mulai menghilang dan sesuatu tak terduga terjadi. Batu besar jatuh dari atas mereka dan mereka mendorong Kin keluar dari sana. Bertapatan saat itu juga portal menghilang. Benar-benar lenyap dari pandangan. Di luar nampak semua menunggu tiga orang tersisa di dalam sana untuk keluar. Namun yang muncul ke permukaan hanya Kin potian saja. Ye Yu juga Guru Kin terjebak di dalam makam kuno. Kin sangat terpukul melihat kejadian di depan matanya. Mereka semua memohon kepada Dekan untuk menyelamatkan mereka berdua dari dalam sana. Namun tiba-tiba kolam api kembali menyalah. Itu menandakan bahwa makam kuno sudah ditutup kembali. Dan yang ditakutkan mereka tak bisa kembali untuk selama-lamanya. Di lain tempat nampak Nonasong datang ke tempat Nonasi. Ia mengabarkan bahwa Guru Kin juga Ye Yu terjebak pada makam kuno. Nonasong beralasan datangnya ia kemari karena mendapatkan utusan dari Tuan He untuk menyampaikan berita tersebut. Lalu nampak Nan Su datang. Ia membujuk Nonasi untuk turut ke sana melihat situasi. Setelah Nonasi pergi, kini tinggal mereka berdua. Nonasong berkata ke Nan Su bahwa mereka terjebak di dalam makam kuno. Dan semua orang yang berhasil keluar tampaknya memiliki harta yang disebut fragment hukum. Dan ranah setiap orang telah meningkat. Perlukan ketahui guys bahwa kedua gadis ini bukan tubuh mereka aslinya. Melainkan setan yang merasuki. Kalau kalian ingat di episode sebelum-sebelumnya yang mengenai Nonasong terjebak di dalam hutan kering kerontang. Dan terdapat Nan Su merangis di sana. Nah itu sebenarnya jiwa mereka berada di dalam sana. Lalu setelahnya Nonasong melanjutkan pembicaraan. Bahwa kali ini Ye Yu akan benar-benar mati di dalam sana. Karena ia tak mungkin bisa keluar kembali. Nampak kondisi dalam makam kuno dipenuhi dengan kabut yang sangat pekat. Setelah Ye Yun bersadar, ia nampak tak bisa mengetahui keberadaan Guru Kin. Setelahnya Guru Kin mengeluarkan batu geografi yang berfungsi sebagai penerangan di dalam sana. Ye Yun yang kini bisa melihat mulai mendekati Guru Kin. Guru Kin pun nampak berjalan sekuat tenaga. Namun karena kakinya yang terkilir pada akhirnya terjatuh pada pelukan Ye Yun. Ye Yu mengetahui kondisi Guru Kin yang kurang baik. Membawanya pada salah satu sisi serta menyuruh Guru Kin untuk beristirahat. Di sini Guru Kin bercerita. Di saat ia kembali hendak mengambil tubuh Wang Meng pada jembatan Nahe. Tiba-tiba jalan tertutup dan semua penjayaan mati. Guru Kin merasa ada yang salah. Pada akhirnya ia memutuskan berlari kembali. Mendengar itu Ye Yun marah kepada Guru Kin. Sedari awal ia telah mengingatkan bahwa makam kuno sangat berbahaya untuk mereka. Namun Guru Kin membantah tudingan Ye Yu. Bukannya ia menyuruh mereka semua keluar. Mendengar itu Ye Yu kembali membantah. Sebenarnya ia ingin keluar hanya saja Kin Potian mengkhawatirkanmu. Namun karena Guru Kin masih ngotot bahwa Ye Yu hanya beberapa langkah dari portal cahaya. Kenapa tak keluar? Ye Yu pun membentak Guru Kin. Karena ia memilih menyelamatkan orang yang telah menyelamatkannya. Guru Kin telah menyelamatkan Ye Yu pada landas 9 Jin. Jadi apakah pantas aku tak berbalas budi untuk menyelamatkanmu? Mendengar jawaban itu Guru Kin hanya bisa terdiam. Dan tak lama berselang Ye Yu mulai merasakan hawa yang cukup dingin pada makam kuno. Guru Kin yang menyadari akan hal itu berkata pada Ye Yu mereka sekarang berada di landas 10 Jin. Mendengar itu Ye Yu mengagetkan diri. Jalan tempat pada Aula Yin Yang nampak Nansu memikirkan Ye Yu. Ia menyayangkan seharusnya sebelum Ye Yu masuk ke dalam sana ia harus mengambil barang-barangnya terlebih dahulu. Di sisi lain jiwa Nansu yang masih tersadar kembali mengingat pesan Ye Yu waktu itu. Karena hal itu juga membuat Nansu sedih harus bertemu Ye Yu untuk terakhir kalinya pada waktu itu. Namun ketika lonceng kembali berbunyi. Nansu kembali berpikir untuk memusuh Ye Yu. Serta melempar lonceng itu ke lantai. Kembali lagi ke dalam. Terlihat Ye Yu memasang metode geografi untuk menghangatkan badannya dari dinginnya lantai 10 Jin. Sebelum Guru Kin tertidur dalam kebekuannya ia berpesan. Jika Ye Yu bisa melalui lantai 9 Jin dengan selamat. Seharusnya kali ini ia bisa melewati lantai 10 Jin juga dengan selamat. Dan Ye Yu harus bertahan. Lalu kemudian Guru Kin membeku. Melihat kejadian itu Ye Yu memutar otak. Ia harus menyelamatkan Guru Kin agar tetap terjaga. Dikeluarkanlah tiga batu geografi. Kini ia menggunakan teknik geografi pada makam kuno. Ye Yu juga menyerap hawa dingin pada tubuh Guru Kin. Seperti apa yang ia pernah lakukan terhadap Nonanning. Tak lama berselang Guru Kin kembali terjaga. Melihat perjuangan Ye Yu yang begitu besar untuk menyelamatkan nyawanya. Guru Kin tak tinggal diam. Seorang murid yang rela berkorban demi gurunya. Sama saja keterlaluan jika Guru Kin membiarkannya. Kemudian Ye Yu bertanya. Apakah tak ada cara lain? Guru Kin sepontang menjawab bahwasannya ada satu cara lagi. Yakni dengan membuat seberkas cahaya muncul kembali. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Lalu setelahnya Guru Kin menjelaskan berbagai macam hal lain mengenai makam kuno. Kaisar pedang. Serta situasi yang terjadi sebenarnya saat ini. Sehingga cerita. Ye Yu mulai mencoba untuk kembali memunculkan cahaya tersebut. Namun di tengah-tengah Ye Yu mencoba dan sudah hampir berhasil. Tiba-tiba Ye Yu merasa bahwa kekuatan spiritualnya habis. Dan bertepatan saat itu juga cahaya gagal dimunculkan. Dan Ye Yu membeku dalam kedinginannya. Dan part kali ini pun selesai sampai disini. Pengorbanan yang dilakukan oleh Ye Yu sangatlah luar biasa. Menyelamatkan semua jiwa teman-temannya tanpa mengharap imbalan sedikitpun. Bahkan di situasi demikian pun tak ada terbesit sedikit pikiran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kini ia masih terjebak di dalam makam kuno bersama Guru Kin. Percobaan memunculkan cahaya pun gagal. Lantas apa yang akan terjadi berikutnya pada Ye Yu? Apakah ia kembali tersadar dan bisa keluar dengan selamat dari makam kuno bersama Guru Kin? Ya jika kalian penasaran nantikan kelanjutan episode berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Berikutnya!